Halo Bre, Oppo akhirnya meresmikan Oppo Reno 9 Series untuk pertama kalinya di China. Smartphone ini hadir dalam 3 model, meliputi Oppo Reno 9, Reno 9 Pro dan Reno 9 Pro Plus. Oppo Reno 9 Series dirilis sebagai penerus dari Reno 8 Series yang dirilis perusahaan pertengahan tahun ini. Sebagai suksesor, Oppo Reno 9 Series dilengkapi dengan serangkaian peningkatan spesifikasi, mulai dari desain, kamera, dan lainnya. Secara umum Oppo Reno 9 mengusung spesifikasi yang mirip dengan Reno 9 Pro. Akan tetapi, beberapa fiturnya dibuat berbeda termasuk dalam hal chipset maupun resolusi kameranya. Oppo Reno 9 ditenagai dengan chipset Snapdragon 778G, sedangkan model Pro ditopang oleh chipset Mediatek Dimensity 8100 Max, seperti Reno 8 Pro. Yang membuat dua ponsel Reno 9 ini tampak berbeda dengan pendahulunya yaitu, desainnya yang dihiasi dengan layar bertepi melengkung. Selain itu, panel layarnya juga sudah didukung dengan panel AMOLED disertai sebuah punch hole di area tengah atas. Kita mulai di Oppo Reno 9. Oppo Reno 9 tampil dengan layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Agar navigasi ponsel terasa mulus, Oppo menyertakan dukungan refresh rate tinggi di 120Hz, serta dibekali juga touch sampling rate mencapai 240Hz. Tak hanya itu, layar Oppo Reno 9 juga dibekali gamut warna DCI-P3 100%, HDR10+, hingga kecerahan layar mencapai 950 nits. Dapur pacu ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 778G, yang dipadankan dengan tiga opsi RAM dan penyimpanan, yakni 8x256GB, 12x256GB, dan 12x512GB. Untuk daya tahannya, Reno 9 dibekali baterai berkapasitas 4500mAh, dan dilengkapi dukungan fast charging 67W. Pada aspek kamera, smartphone ini mengusung dua kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP dan kamera hitam putih 2MP. Ada pula kamera depan yang ditempatkan pada lubang layar yang resolusinya 32MP. Oppo Reno 9 berjalan dengan sistem operasi Android 13 yang dilapisi antar muka ColorOS 13, dan untuk keamanannya disematkan pemindai sidik jari di dalam layar. Untuk harganya sendiri, Oppo Reno 9 dijual dengan harga mulai 2499 Yuan, atau sekitar 5,4 juta rupiah. Lanjut ke Oppo Reno 9 Pro. Serupa dengan model reguler, Oppo Reno 9 Pro juga hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,7 inci. Unggungnya juga sama seperti model reguler, dengan model kamera yang agak menyatu dengan penampangnya. Pada aspek hardware, Oppo Reno 9 Pro ditenagai dengan chipset Dimensity 8100 Max, yang dipadukan dengan dua opsi RAM dan memori penyimpanan, yakni 16x256GB, dan 16x512GB. Smartphone ini juga ditunjang dengan baterai 4500mAh lengkap dengan dukungan fast charging 67W. Pada aspek fotografi, Oppo Reno 9 Pro dilengkapi kamera ganda di belakang ponsel. Kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP, dan kamera ultrawide 8MP yang menawarkan bidang pandang 112 derajat. Oppo juga membenamkan NPU Mari Silicon X untuk mengakomodasi pemrosesan gambar, meningkatkan video 4K saat malam hari serta video 4K Ultra HDR pada Reno 9 Pro. Untuk kamera depannya, Oppo Reno 9 Pro menawarkan resolusi 32MP seperti versi reguler. Sama dengan model reguler, Oppo Reno 9 Pro berjalan dengan sistem operasi Android 13 yang dilapisi antar muka ColorOS 13, dan juga pemindai sidik jari di bawah layar. Untuk harganya, Oppo Reno 9 Pro dijual dengan harga mulai 3.499 Yuan, atau sekitar 7,6 juta rupiah. Duo Oppo Reno 9 akan dijual mulai tanggal 2 Desember di China, dan hadir dalam 3 pilihan warna. Bright Moon Black, Tomorrow Gold, dan Sleeve Lidrunken. Secara khusus, Reno 9 juga akan tersedia dalam varian warna merah. Oppo belum mengonfirmasi apakah smartphone ini akan tersedia di Indonesia atau tidak. Kendati demikian, kemungkinan ponsel ini akan diboyong ke Indonesia sebagaimana Reno 8 Series yang dirilis di tanah air pada Agustus lalu. Kita tunggu aja ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!